Tarik minat anak-anak berwisata di tengah pandemi COVID-19 dengan Halloween di kebun binatang. Seperti yang dilakukan oleh salah satu kebun binatang di Gianyar yang menghadirkan berbagai macam atraksi menarik saat perayaan Halloween. Seperti inilah suasana Halloween di kebun binatang Bali Safari Gianyar. Nampak berbagai atraksi menarik ditampilkan untuk menarik minat anak-anak serta orang tua mereka untuk berwisata di tengah pandemi COVID-19. Atraksi seperti akrobatik, tarian, serta petunjukkan lainnya ditampilkan. Ini merupakan event Halloween pertama kali yang dilaksanakan pasca pandemi COVID-19 di kebun binatang ini. Melihat protokol kesehatan di Bali sudah semakin baik, didukung dengan tingginya tingkat vaksinasi di Bali yang membuatnya semakin yakin bahwa pengunjung bisa berwisata di tengah pandemi COVID-19 dengan aman. Seperti di Bazar Halloween, yang dilaksanakan di kebun binatang Bali Safari ini sudah diatur terkait penerapan protokol kesehatan bagi setiap pengunjung yang datang. Pagi ini Bali, masalahnya Bali prioritas sudah vaksin jadi aman. Anak tuan, terus ada binatang-binatang jurnya, karena anaknya suka binatang. Apalagi tadi itu ada show-show game-nya itu semua untuk anak-anak. Anak-anak kecil memang kita ada penduli lindungi, kemudian ada tempat mencuci tangan, tempat mencuci tangan, hand sanitizer. Jadi memang prokesnya kita utamakan, kemudian kita mengundang banyak UMKM sih Pak. Jadi kami mau menghidupkan juga teman-teman dari lokal, mengutamakan. Saat ini, event-event pariwisata khususnya di Gianyar sudah mulai dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Dari Gianyar Bali, Ketut Jatur Kusuman Inggrat, INews melaporkan.